Halo, sarapan informasi kamu hari ini akan ditemenin sama Narisi Pagi bersama Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang aturan baru pembelian BBM, kemudian arahan Presiden Jokowi terkait pemilu 2024. Gak ketinggalan, dosen unsri yang melakukan pelecehan seksual difonis 8 tahun penjara. Dari luar negeri, NATO berencana mengirim pasukan ke Eropa Timur. Kemudian, BTS akan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Yuk, kita simak selengkapnya. Pemerintah sedang menggodok aturan baru tentang pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Rencananya, warga yang dianggap mampu akan dibatasi dalam membeli BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto berharap agar revisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual ecaran BBM bisa dibikin sesimpel mungkin. Menurutnya, implementasi aturan ini bisa dimulai pada pengguna sepeda motor, juga angkutan umum, dan barang sembako. Hal ini bakal diatur dalam revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual ecaran BBM. Sebelumnya, Kepala BPH Migas Erika Rednowati berharap agar aturan ini bisa rampung dalam 2 atau 3 bulan mendatang. Disparitas harga solar memang jauh banget. Saat ini harga solar bersubsidi Rp 5.100 per liter, sedangkan harga solar non-subsidi mencapai Rp 13.000 per liter. Perang Rusia-Ukraine juga membuat harga minyak melambung. Meski Pertamax melambung ke Rp 12.500 per liter, pemerintah tak menaikkan harga BBM jenis Pertalite. Rentang harga yang cukup jauh ini bikin sebagian konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax jadi memilih beralih ke Pertalite. Situasi ini jadi beban keuangan buat PT Pertamina. Soalnya, perusahaan harus mengimpor sekitar 50% untuk bensin dengan harga yang tinggi. Namun, harga jual produknya jauh di bawah harga keekonomian. Makanya, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengusulkan memperketat pembelian Pertalite. Ia mengusulkan mobil mewah maupun mobil dinas tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite dan solar. Soal wacana pengawasannya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas berencana setiap transaksi BBM Pertalite akan diintegrasikan dengan aplikasi MyPertamina. Selain itu, Kementerian ESDM mengklaim sudah melakukan pengawasan lewat kamera pengawas dan pencatatan plat nomor kendaraan di setiap SPBU. Memang penting sih untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Kita pantau aja ya implementasinya nanti gimana. Kalau kamu setuju nggak sama pembatasan kayak gini? Dosen Universitas Sriwijaya yang dilaporkan terkait pelecehan seksual terhadap mahasiswinya akhirnya difonis 8 tahun penjara. Reza Gasarma difonis 8 tahun penjara dalam kasus cat mesum terhadap mahasiswanya. Selain hukuman penjara, ia juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Sebelumnya, Reza selaku Kepala Prodi Non Aktif Fakultas Ekonomi UNSRI dituntut JPU Kejati Sumsel pidana 10 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang, Reza terbukti melanggar Pasal 9 Jumto Pasal 35 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jumto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Majelis Hakim menyebut hal yang memberatkan adalah fakta bahwa Reza merupakan dosen. Ia juga tak mengakui perbuatannya dan kerap memberikan keterangan yang berbelit-belit. Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan banding atas putusan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum korban Sayuti Rambang mengatakan pihaknya puas dengan fonis yang diberikan Hakim. Sebelumnya, Reza dilaporkan karena diduga melecehkan mahasiswanya melalui pesan singkat. Selain itu, ia juga mengajak korban untuk melakukan video call Asusila dan mengirimi rekaman suara yang tak pantas. Sejak kasusnya terungkap Desember 2021 lalu, total ada 5 mahasiswa yang melaporkan mengalami kasus chat mesum ini. Selain hukuman yang berat kepada pelaku, jangan lupakan pemulihan hak-hak korban ya. Semoga kasus seperti ini nggak terjadi lagi dimanapun. Senin 30 Mei 2022, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan KPU di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Presiden menyampaikan ingin pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Presiden Jokowi mengundang para komisioner KPU untuk membahas persiapan pemilu serentak yang akan diadakan 2024 mendatang. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, diantaranya adalah anggaran atau pendanaan pemilu, kemudian fasilitasi sarana-prasarana pemilu, dan dukungan untuk personil penyelenggaraan pemilu. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Masyari, Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap pemilu 2024. Keempat, Presiden pun memberikan enam arahan terkait gelaran lima tahunan itu. Pertama, mantan gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal. Kedua, Presiden akan memerintahkan semua menteri terkait untuk memberi dukungan penuh kepada KPU. Ketiga, Jokowi berpesan agar KPU meningkatkan kualitas pemilu. Keempat, ia juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Kelima, terkait kampanye. Presiden dan KPU berpandangan agar masa kampanye dipersingkat. Kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari untuk meminimalisir masalah di tengah masyarakat. Dan terakhir, Presiden pun berjanji akan mendukung KPU dalam produksi dan distribusi logistik yakni dengan menerjunkan aparat keamanan. Rapat penetapan tahapan dan anggaran pemilu yang bakal dihadiri KPU, pemerintah dan DPR harusnya digelar 30 April 2022 kemarin. Tapi terpaksa ditunda karena agenda KPU di istana. Sebelumnya rapat diagendakan 23 Mei 2022 dan lagi-lagi rapat batal karamendagri Tito Karnavian dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Meski begitu, melalui rapat konsinyering 13 hingga 15 Mei 2022, pemerintah dan penyelenggaraan pemilu sudah sepaham mengenai tahapan dan anggaran pemilu. Anggaran pemilu yang semula diajukan KPU sebesar di 86 Triliun Rupiah sudah dirasionalisasi menjadi 76 Triliun Rupiah. Kita sebagai warga sih hanya bisa berharap semoga konsep dan pelaksanaan pemilu 2024 lebih baik dari pemilu sebelumnya agar bisa benar-benar nih jadi pesta demokrasi untuk rakyat. Sekarang kita beralih ke berita internasional. NATO bersikeras ingin mengirim pasukan ke wilayah Eropa Timur dekat dengan teritori Rusia. Ada apa gerangan? Minggu 29 Mei 2022, Wakil Sekretaris Jenderal NATO Mircea Gioana menegaskan pihaknya tak lagi terikat oleh komitmen masa lalu dan tak perlu lagi menahan diri untuk menempatkan pasukan di Eropa Timur. Di bawah Undang-Undang Pendirian NATO Rusia tahun 1997, kedua belah pihak sepakat untuk mencegah penempatan pasukan konvensional yang dapat mengancam beberapa wilayah Eropa, termasuk Eropa Tengah dan Timur. Namun, Gioana menilai Rusia telah membatalkan isi Undang-Undang tersebut dengan menyerang Ukraina dan menghentikan dialog dengan aliansi tersebut. Karena Rusia telah mengabaikan aturan itu, NATO melalui Gioana pun merasa tak lagi punya batasan terkait pengerahan pasukan dan pembangunan pangkalan militer di wilayah Eropa Timur. Juni mendatang, Menteri-Menteri Pertahanan NATO akan membahas isu pengerahan pasukan ini. Para pemimpin negara anggota NATO juga akan bertemu untuk menyetujui perubahan dalam pertemuan puncak NATO di Madrid akhir Juni nanti. Di hari yang sama, untuk pertama kali ini sejak invasi Rusia dimulai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Kharkiv, wilayah Timur Ukraina yang paling terdampak serangan Rusia. Sepertiga daerah itu kini dikuasai pasukan Moskow. Selain bertemu dan menyemangati pasukannya, ia bertemu pejabat lokal, gubernur, dan wali kota Kharkiv untuk membahas program rekonstruksi wilayah tersebut. Zelensky juga memecat kepala satuan keamanan Kharkiv. Zelensky mengatakan, pria itu dipecat karena tak bekerja untuk membela dan melindungi kota sejak awal invasi. Meski Zelensky tak menyebut nama pejabat itu, media-media di Ukraina menduga bahwa ia adalah Roman Dudin, kepala dinas keamanan Kharkiv. NATO mulai turun tangan dan ancang-ancang mengirim pasukan nih. Konflik ini bakal berujung kemana ya? Gak habis-habis. Boyband asal Korea Selatan BTS akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hmm, Kim Taehyung dan kawan-kawan, mau ngapain ya? BTS dijadwalkan mengunjungi gedung putih hari ini. Boyband peraih nominasi Grammy tersebut diundang untuk membicarakan isu representasi dan inklusivitas Asia. BTS telah tiba di Washington DC pada minggu 29 Mei 2022 kemarin. Namun, salah satu anggota BTS, Jungkook, tiba sehari sebelumnya. Kasus kekerasan anti-Asia memang tengah jadi sorotan di Amerika Serikat. Ini terjadi setidaknya sejak pandemi COVID-19 mewabah 2 tahun lalu. Laporan FBI menyebut insiden kriminal anti-Asia meningkat 73% pada 2020. Pertengahan Mei kemarin, terjadi penembakan di sebuah salon milik warga Korea di Dallas. Tiga orang luka-luka akibat penembakan itu. Dalam rilis resminya, Gedung Putih mengatakan bahwa Biden dan Namjoon Kim CS akan mendiskusikan pentingnya keberagaman dan inklusivitas. Tak lupa, juga membicarakan peran BTS sebagai duta muda untuk menyebarkan harapan dan pesan positif kepada dunia. Sebelum ini, Joe Biden melakukan lawatan ke Asia. Ia mengunjungi Jepang dan Korea Selatan 20 hingga 24 Mei 2022. Biden bertemu Presiden Korsel terpilih Yun Sok Yol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. BTS memang rajin menyuarakan isu kemanusiaan. Mereka pernah dua kali berpidato di PBB pada 2018 dan 2021. Mereka membahas isu perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Semoga Presiden Joe Biden beneran serius mau mengatasi kekerasan anti Asia di Amerika Serikat. Dan buat BTS, semoga kalian bisa jadi dinamit yang meledakan ujaran kebencian dan aksi kriminal di sana. Itu tadi sarapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sihat lalu ya, kawan. Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!